Kitab Samuel yang kedua, Pasal 17 Lalu Ahitofel berkata kepada Absalom, Sekarang berikanlah kepadaku 12.000 orang untuk mengejar Daud malam ini juga. Aku akan menyerang dia ketika ia sedang letih dan lesuh, sehingga ia dan pasukannya akan menjadi kacau balau dan mereka akan lari tunggang langgang. Hanya Raja saja yang akan kubunuh, semua orang lainnya akan kubiarkan hidup. Aku akan mengembalikan mereka kepada Baginda. Absalom dan semua tua-tua Israel setuju dengan rencana itu. Tetapi Absalom berkata, Tanyakanlah kepada Husai, orang arki itu, apa pendapatnya mengenai usul ini. Ketika Husai tiba, Absalom memberitahukan kepadanya usul Ahitofel itu. Lalu Absalom bertanya kepadanya, Bagaimana pendapatmu? Apakah baik kalau kita menerima usul Ahitofel? Kalau tidak, apakah nasihatmu? Husai menjawab, Menurut pendapat hamba, kali ini usul Ahitofel itu kurang baik. Baginda sendiri mengenal betul ayah Baginda dan anak buahnya. Mereka pejuang sejati yang gagah perkasa dan mungkin mereka sedang sakit hati seperti seekor induk beruang yang kehilangan anaknya. Selain itu, ayah Baginda adalah seorang pejuang yang berpengalaman, sehingga ia tidak akan tidur di tengah-tengah pasukannya. Pasti ia sedang menyembunyikan diri di sebuah tempat perlindungan. Apabila ia keluar dan menyerang, maka beberapa prajurit kita akan tewas, sehingga akan timbul kegemparan di antara pasukan Baginda sendiri. Semua orang akan mulai menyebar luaskan berita bahwa anak buah Baginda telah dikalahkan. Sekalipun mereka gagah berani seperti singa, mereka dapat dilumpuhkan oleh rasa takut, karena seluruh Israel telah mengenal kehebatan ayah Baginda dan keperkasaan anak buahnya. Saran hamba ialah supaya Baginda mengerahkan seluruh bala tentara Israel dari Dan sampai ke Beersheba, Sehingga Baginda memiliki satu pasukan yang besar. Hamba pikir Baginda sendirilah yang harus mengepalai pasukan itu. Kemudian, apabila kita berhasil menemukan tempat persembunyiannya, kita dapat menumpas habis seluruh pasukannya. Jika ia berhasil meloloskan diri ke salah sebuah kota, maka Baginda dapat menyuruh seluruh bala tentara Israel mengikat kota itu dengan tali yang kuat. Lalu kita akan menyeret ke lembah yang terdekat, sehingga kota itu akan hancur sama sekali. Absalom dan segenap orang Israel berkata, Nasihat Husai lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Karena Tuhan telah mengatur untuk menggagalkan nasihat Ahitofel, walaupun nasihatnya lebih baik, supaya mendatangkan Malapetaka ke atas Absalom. Daud menyeberang ke Mahanaim. Kemudian Husai melaporkan kepada Imam Zadok dan Imam Abiatar apa yang telah diusulkan oleh Ahitofel kepada Absalom serta para penatua Israel itu, dan apa yang ia sendiri usulkan. Husai berkata kepada mereka, Cepat hubungi Raja Daud, katakan kepadanya agar ia jangan tinggal di dekat tempat-tempat penyeberangan Sungai Yordan malam ini. Ia harus segera menyeberang ke padang gurun di depannya, supaya ia dan semua orang yang menyertainya tidak musnah. Yonatan dan Ahimaaz menunggu di Enrogel karena berbahaya bila mereka kelihatan memasuki kota. Ada seorang budak perempuan yang sewaktu-waktu datang membawa berita kepada mereka untuk disampaikan kepada Raja Daud. Tetapi, seorang anak laki-laki melihat mereka meninggalkan Enrogel untuk pergi kepada Raja Daud. Lalu ia melaporkannya kepada Absalom. Maka larilah mereka sampai ke Bahurim. Seseorang menyembunyikan mereka di dalam sumur di belakang rumahnya. Istri orang itu menutupi sumur itu dengan sehelai kain. Lalu menebarkan gandum di atas kain itu, seolah-olah sedang dijemur di bawah sinar matahari. Sehingga tidak ada yang curiga bahwa mereka bersembunyi di situ. Ketika orang-orang Absalom tiba di situ, mereka bertanya kepada perempuan itu. Apakah engkau melihat Ahimaaz dan Yonatan? Perempuan itu menjawab, mereka telah menyeberangi sungai entah kemana. Orang-orang Absalom mencari kedua orang itu tetapi sia-sia. Mereka kembali ke Yerusalem tanpa hasil. Sesudah orang-orang itu pergi, Yonatan dan Ahimaaz segera merangkak keluar dari sumur itu dan bergegas pergi menemui Raja Daud. Mereka berkata kepadanya, cepatlah menyeberang malam ini juga. Mereka juga memberitahukan kepadanya bahwa Ahitofel mengusulkan untuk menangkap dan membunuhnya. Daud dengan semua orang yang menyertainya menyeberangi sungai Yordan pada malam itu juga. Sebelum Fajar menyengsing mereka semua telah menyeberang. Ahitofel merasa dipermalukan di hadapan orang banyak karena Absalom menolak usulnya. Ia pulang ke kota kelahirannya dengan menunggang keledainya, lalu ia membereskan segala urusannya. Kemudian ia menggantung diri. Demikianlah ia mati dan dikuburkan di makam ayahnya. Daud tiba di Mahanaim. Sementara itu Absalom telah mengerahkan segenap bala tentara Israel dan memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan. Absalom mengangkat Amasa sebagai panglima bala tentara Israel, menggantikan Yoab. Amasa saudara sepupu Yoab. Ayahnya ialah Yitra, keturunan Ismail. Sedangkan ibunya ialah Abigal, anak Nahas, saudara perempuan Zeruiah, ibu Yoab. Absalom dan bala tentara Israel berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, ia disambut dengan hangat oleh Sobi Putra Nahas dari Rabah, kota orang Amon, dan oleh Mahir Putra Amiel dari Lodebar. Juga oleh Barzilai, orang Gilead, dari Rogelim. Mereka membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, piring, tepung, gandum, dan jelai, bertih gandum, kacang merah, kacang-kacangan, madu, mentega, domba, dan keju untuk Daud, dan para pengikutnya. Mereka berkata, kalian pasti lelah, lapar, dan haus setelah berjalan jauh melintasi padang gurun.